Intro Oke, halo sahabatku Jumpa lagi di otak-atik atok channel ya Nah sahabatku, kali ini Saya ajak untuk memetik Buah naga Untuk kali yang terakhir ya Ini dalam Beberapa bulan terakhir ini Kurang lebih dalam satu pohni Ini menghasilkan sekitar 9, 10, ataupun 11 buah Dan ini adalah Buah yang terakhir yang akan Kita petik hari ini Oke, langsung saja Nah seperti ini, cara memetiknya Sangat mudah sekali ya Agak susah teman-teman ya Ini sangat kuat sekali ya Wow Sangat besar sekali sahabatku ini Wow Alhamdulillah Oke, ini dia buahnya Yang Baru saja kita petik Nanti akan kita lanjut Untuk panen buah Strawberry ya Nah ini dia Oke, kita review dulu Untuk buah naganya Sahabatku Nah ini sangat besar sekali Tuh, ini kelihatan Apa namanya Buahnya ya Dengan kulit yang sangat tipis sekali ya Pada umumnya Untuk buah naga kan kulitnya tebal banget Nah ini sangat tipis sekali Ini kelihatan buah dalamnya ya Sampai Lihat temanku Untuk bagian bawahnya Sampai belah seperti ini ya Tuh, ini sudah menunjukkan Tingkat kematangan yang sangat sempurna Oke, lanjut Kita untuk Petik buah strawberry yang ada di sana Ini ada beberapa Buah yang sudah masak ya Tuh, ini sangat luar biasa sekali Sangat super Nah ini juga masih ada yang Masih hijau Nah ini untuk sebelah sini Ada di bagian dalam Oke, oke Berbelit dengan Daun ya Tuh, ini sangat luar biasa sekali Sangat besar ya Tuh, teman-temanku lihat Besar sekali Banyak sekali sebetulnya Kalau kita Teliti ya Di dalam ya Tuh, ini ada Ini ada Tuh, terus di sebelah Situ ada Di sebelah sini Tuh, banyak sekali Boleh ya kan kita petik Satu persatu Kita petik satu persatu Sahabatku ya Nah, di sebagian sini Ada enggak Oh, enggak ada ya Oke, boleh Dipetik Bismillah Satu Dua Tiga Ini empat Lima Oke ya Kita kumpulkan di sini Kita lanjut lagi Yang di sini Lumayan Walaupun tersembunyi ya Ini untuk beberapa hari ke depan Ini yang Sudah Mulai membesar Ini akan memerah Dan Matang lagi Sahabatku ya Nah Buah stroberi itu cepat sekali Jadi kalau sudah memerah Ini harap segera dipanen Biar buah Yang lain nanti bisa Membesar dengan maksimal Tuh, lumayan kan Kecil-kecil juga Kalau hasil budidaya sendiri itu Lebih puas ya Daripada Kita Beli Di toko buah Tingkat kepuasan itu Sangat beda sekali Oke Sementara yang baru Bisa kita panen Untuk hari ini Segini Ini kita sudah Sangat bersyukur Sekali Ini free Gratis Dan tentunya Kita dapatkan Buah-buahan Yang segar Dan Non Pesticida Oke Untuk mama Boleh Coba dibelah Ini seperti apa Dalamnya ya Untuk buah naganya ya Kita akan lihat Seperti apa Ini sebagai review saja Tuh Sangat luar biasa Untuk diameternya Sangat besar sekali Dan dagingnya sangat Lembut sekali Dan ini sangat Bagus dan sehat Buat keluarga kita Oke Sekian Video dari saya Semoga bisa Menambah inspirasi Buat teman-teman Untuk Semakin Membudidayakan Lahan-lahan kosong Untuk berkebun Dengan ditanami Apa saja Yang bisa Bermanfaat Buat Keluarga kita Terima kasih Jangan lupa Sebelum meninggalkan channel Di like Share Dan di subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton